Intro Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No.02 tahun 2023 telah sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No.24 tahun 2022. SEMA yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama telah sesuai dengan implementasi HAM di Indonesia. Kepala Biru Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia Sobandi menegaskan SEMA No.02 tahun 2023 yang melarang pengadilan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama telah sesuai dengan keputusan MK No.24 tahun 2022. Mahkamah Agung telah meluarkan kebijakan dalam SEMA No.02 tahun 2023 yang pada pokoknya melarang pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. SEMA No.02 tahun 2023 tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.24 tahun 2022. Terkait isu bahwa SEMA tersebut melanggar hak asasi manusia perlu kami sampaikan bahwa implementasi HAM di Indonesia berbeda dengan implementasi HAM di negara-negara sekuler. Di Indonesia berdasarkan kepada Pancasila khususnya sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sobandi, implementasi HAM di Indonesia berbeda dengan implementasi HAM di negara sekuler. Implementasi HAM di Indonesia didasari pada Pancasila, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Tim Liputan Kompas TV Jakarta Pancasila, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.